meluapnya sungai kahayan akibat tingginya curah hujan membuat badan jalan pelatuk 6 dan 7 palang karaya terendam banjir hingga ketinggian 80 cm di beberapa titik selasa sore sebagian warga yang memiliki perahu menggunakan perahu untuk beraktifitas sedangkan sebagian warga yang tidak memiliki perahu harus berjalan kaki menerobos banjir tingginya rendaman banjir di badan jalan membuat sebagian warga terpaksa memarkir sepeda motor maupun mobil mereka di badan jalan yang lebih tinggi meskipun air belum memasuki rumah warga khawatir dengan masih tingginya curah hujan di hulu kahayan debit air akan terus naik sehingga bisa merendam rumah mereka saat banjir di bulan September lalu banyak rumah warga yang terendam banjir rumahnya dimana? rumahnya tuh disitu emang gak bisa masuk ke dalam sana bu? gak bisa, kalau gak punya perahu gak punya perahu bu? jadi harus jalan kaki sebasang bu, aktivitas terganggu gak sih bu? ya terganggu sih sebenarnya udah berapa lama air menggendangi kawasan ini bu? kalau disini sering sih sudah berapa hari bu? sudah berapa harian ini? ini 10 harian lah 10 harian itu pakai perahu kalau yang punya perahu kalau gak punya perahu ya kayak gini basah semua warga berharap pemerintah meninggikan badan jalan di depan rumah mereka sehingga bisa meminimalkan tingginya rendaman banjir khawatir gak sih air ini naik ke pemukiman warga? khawatir? kan kabar berita dari udik dalam lagi ya takutnya informasinya kalau kesini lagi katanya dalam bisa mungkin nyampai rumah katanya sebelumnya pernah sampai rumah atau gak? udah tuh sebelumnya pernah masuk ke rumah berarti airnya? 1 bulan sebelumnya tuh belum, gak nyampai 2 bulan udah 2 kali banjir rumahnya ya kami sebenarnya memang mengharapkan itu sebenarnya bukan sembako kalau sembako kan habis dimakan kalau kami itu sebenarnya lebih meminta ke jalan nah biar kalau jalan itu kan permanen biar permudah kami gitu lah kami kan orang bawa keluhan kami gitu aja jalan pelatuk 6 dan 7 selalu menjadi langganan banjir di saat musim hujan karena selain posisi jalan yang rendah permukiman tersebut berada tidak jauh dari bantaran sungai Kahayan Ririn Binti dan Sahrul Mubarok melaporkan dari Palangka Raya ya 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 ya